Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat pagi saya ucapkan dari area Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Pagi ini saya akan sedikit memberikan informasi kembali tentang progres kereta cepat di area Padalarang Dan progres apa saja yang sudah dilakukan Sebelum saya lanjutkan, jika Anda yang baru bergabung dengan channel WDSN Explore Jangan lupa untuk subscribe channel ini Semoga ada sedikit manfaat yang diberikan tentang informasi tentang kereta cepat yang ada di area Padalarang Dan tanpa basa-basi, ini dia liputannya Dari depan terlihat tidak hanya para pekerja untuk kereta cepat di area Padalarang Namun, tujuh melarat berat pun sedang melakukan pemerataan di bekas jalur yang lama Yang nantinya akan diaktifkan kembali Tidak hanya di depan area stasiun Padalarang saja Namun, di belakang stasiun kereta api Padalarang pun sedang ada kegiatan pelebaran jalan Guna memaksimalkan kendaraan roda 4 dan roda 2 yang lalu lalang Sekarang saya akan melihat dari atas JPO Seperti inilah keadaan di pagi hari di area belakang stasiun Padalarang Tepatnya di jalan Curug Agung kalau tidak salah Alat berat pun sedang melakukan kegiatannya untuk melakukan pengerukan tanah dan pemerataan Agar nantinya bisa dicor kembali Dari depan pun terlihat sebagian sudah dicor dan sudah hampir rata Namun, belum bisa digunakan untuk kendaraan yang melintas Sekilas tentang progres pembangunan kereta cepat di Padalarang ini Menurut saya progresnya sangat cepat sekali dan terus dikebut Mengapa demikian? Karena stasiun kereta cepat di Padalarang ini Pembangunannya diprioritaskan Menggantikan dulu stasiun kereta cepat yang ada di wal ini Dari depan pun terlihat Akan masuk kereta api lokal Bandung Raya Dari tujuan awal stasiun Cicalengka Dengan relasi tujuan akhir stasiun Padalarang Terlihat juga alat berat sedang melakukan kegiatan pengerukan tanah Tadinya disitu adalah jalur kereta api yang lama Dan dibongkar hingga menuju ke belakang area tunnel 10 yang ada di belakang saya Maka dari itu di area stasiun Padalarang ini Pembangunannya terus dikebut Karena diprioritaskan Bukan berarti stasiun wal ini tidak melakukan pembangunannya Dan terlihat juga kereta api Argo Parahyangan Melintas langsung di area stasiun Padalarang Dari relasi awal stasiun Gambir Dengan tujuan akhir stasiun Bandung Terlihat juga Ding-ding hasil pengecoran Di area stasiun kereta cepat Padalarang ini Yang sebelah kanan sangat kokos sekali Dan saya akan mencoba melihat pantauan di sebelah kiri Menggunakan jembatan penyeberangan orang yang tertinggi Seperti apa pantauannya jika dari atas Dari depan terlihat outlet tunnel 10 di area Padalarang ini Yang kemarin atau di vlog kemarin Saya sedikit membahas Tentang outlet tunnel 10 Bisa juga dikunjungi dan dilihat vlog-vlog saya sebelumnya Dari sisi kiri dan kanan pun Terus dilakukan pengerjaan Namun untuk sisi kanan Saya belum tahu diperuntukkan untuk apa nantinya Dari depan kamera Sebelah kiri atau sisi utara Ding-ding untuk penahannya Sebagian sudah beres Dan mungkin ada di depan satu itu Tinggal dilakukannya pengecoran Berbeda dengan ding-ding yang sebelah selatan Atau sebelah kanan Itu masih dipasang rangka Nantinya Akan dilakukan juga pengecoran Dan juga Terlihat Alat berat Sedang melakukan Kegiatannya Yang tadinya itu Bekas jalur Rer kereta api yang lama Dibongkar Dan nantinya Akan diaktifkan Untuk kereta frider Menurut informasi Dan kita doakan Semoga Pembangunan Kereta cepat Untuk stasiun Padalarang ini Cepat realisasi Dan Mudah-mudahan Nantinya Kereta cepat Indonesia Bisa melakukan Uji cobanya Yang menurut informasi Di akhir tahun 2002 ini Dan kita tunggu Progresnya Kedepan Mudah-mudahan Channel Widya Senexplor Bisa memberikan sedikitnya Informasi Bagi kawan semua Mohon maaf Apabila ada kekurangannya Kritik dan sarannya Tulis di kolom komentar Harap dengan sopan Pesan saya Maju terus Perkereta apian Indonesia Maju terus Kereta cepat Indonesia Jangan lupa Support dan dukung selalu Channel ini Dengan like Comment And subscribe Sampai jumpa di vlog berikutnya Salam sejahtera Bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh